Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel ini Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Contoh soal untuk uji kompetensi komputer Tahun 2022 Dengan program pelatihan berbasis kompetensi yaitu Komputer Operator Asisten Atau COA Nah bagaimana cara pembahasan untuk soal Uji kompetensi tersebut Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas Namun Sebelum kita lanjutkan tutorial ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung terus channel ini dengan cara Like and subscribe serta share Ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Baiklah langsung saja kita bahas bagaimana cara Mengisi atau mengerjakan Soal uji kompetensi di Microsoft Excel Baiklah Pada pembahasan kali ini Saya akan coba kupas tuntas contoh soal Untuk uji kompetensi program komputer operator asisten Nah bagaimana caranya Biasanya di posisi baris bawah Terdapat narasi soal yang akan kita gunakan Untuk mengisi setiap kolom-kolom pertanyaan tersebut Nah untuk pertanyaan pertama pada Soal untuk kolom total lama sewa Ini adalah soalan pertama Yaitu Kolom total lama sewa diisi penjumlahan dari seluruh lama sewa Artinya Total lama sewa ini akan diisi dengan Hasil kalkulasi semua lama sewa di sini Ya Dimana untuk posisi lama sewa Terdapat tiga kolom ya Hari biasa, akhir minggu, dan libur khusus Nah untuk mengisi kolom ini Kita menggunakan rumus sum Caranya Ketik sama dengan sum Kemudian buka kurung Selanjutnya Blok seluruh data seperti ini Kalau sudah enter Nah maka akan didapatkan Hasil dari penjumlahan semua kolom lama sewa tadi Nah selanjutnya Untuk mengisi baris berikutnya Teman-teman tidak perlu melakukan perintas Perintah pencarian rumus sum tadi Secara berulang-ulang Tapi teman-teman bisa cukup menggunakan copy paste seperti ini Nah ini cara pertama Jadi Begitu selesai satu Rumus Dan benar Maka kita tinggal copy paste ke bawah Nah ini cara pertama Atau Teman-teman juga bisa gunakan cara lain Dengan cara sebagai berikut Kita ulangi Ketik sama dengan sum Buka kurung Blok datanya Kemudian tutup kurung Kalau tadi kita hanya menekan tombol enter Nah kalau sekarang Kita tekan tombol enter Beriringan dengan control plus enter Yaitu Tekan control atau CTRL Kemudian enter Maka secara otomatis Semua Sel Pada kolom Total lama sewa Akan ditampilkan hasil rumusnya Nah ini cara Yang kedua Jadi bisa di copy paste Dengan cara yang pertama tadi Atau kita gunakan rumus seperti tadi Kita blok terlebih dahulu Kemudian kita jalankan rumusnya Setelah itu Kita tekan Control enter Itu untuk mengisi Soal yang pertama Yaitu Total lama sewa Selanjutnya Untuk mengisi Kolom Pendapatan sewa Untuk mengisi Kolom pendapatan sewa Diisi dari Penjumlahan dari kolom lama sewa Dikali tabel harga sewa Nah kita Lihat dulu Disini ada tabel harga sewa Dimana Untuk hari biasa Sewanya 2.500.000 Kemudian akhir minggu 3.500.000 Dan libur khusus 4.500.000 Nah Yang ada Data yang ada di kolom Harga sewa ini Atau di tabel harga sewa ini Akan dikalikan Dengan lama sewa Nah bagaimana caranya Disini teman-teman Tinggal ketik Sama dengan Kemudian buka kurung Sorot Posisi Total lama sewa Kemudian dikali Kita seleksi Terlebih dahulu Untuk hari biasa Ini pertama ya Pertama Nah jangan lupa Untuk Hari biasa ini Atau tabel hari biasa ini Kita tekan Tombol F4 Tujuannya Untuk mengunci data Kita akan merubah Data relatif Menjadi absolut Kemudian tutup kurung Selanjutnya Ditambah Kembali kita Seleksi lagi Total lama sewa Sorry Kita buka kurung dulu ya Nah seperti ini Kemudian seleksi lagi ini Dikali Berikutnya kita Seleksi Untuk Baris yang kedua Yaitu Akhir minggu Seperti ini Dan jangan lupa Tekan tombol F4 Untuk mengunci data Agar tabelnya Selnya menjadi absolut Tutup kurung Nah Terakhir Ditambah Buka kurung lagi Kemudian sorot Kembali data Total lama sewa Dikali Libur khusus Nah ini untuk data yang ketiga Dan kembali tekan Tombol F4 Kalau sudah tutup kurung Enter Maka disini akan didapatkan Hasil dari Soal pendapatan sewa Yaitu Pendapatan sewa Didapat dari Penjumlahan dari Kolom lama sewa Dikali tabel Harga sewa Per hari Nah Kalau sudah dapat Seperti ini Untuk yang lain Kita tinggal copy paste Seperti ini Nah Ini untuk Mengisi Soal yang kedua Selanjutnya Untuk mengisi Soal yang ketiga Yaitu Biaya sewa Perlayanan khusus Kita lihat dulu Narasi soalnya Biaya sewa Jika menggunakan Grand X Maka pendapatan sewa Dikali 7,5% Dan jika tidak Maka pendapatan sewa Dikali 2,5% Nah ini Cara pengisiannya Seperti ini Karena ini menggunakan Soal yang menggunakan Kata jika Biasanya jika Sebuah soal Menggunakan kata jika Artinya itu adalah Rumus fungsi Atau rumus If Fungsi logika Atau if Bagaimana cara penggunaan Fungsi logika Atau rumus if tersebut Sesuai dengan Narasi soal tadi Disini dikatakan Jika menggunakan Grand X Jika menggunakan Grand X Kita tahu Grand X itu Berada pada posisi Kolom Jenis Push Nah disini Berarti Kita akan Sorot data Di posisi jenis push Untuk Logical testnya Baik Kita langsung jalankan Rumusnya Yaitu Sama dengan If Buka kurung Seleksi data Seperti ini Nah jika Posisi ini Ya Sama dengan Atau Jika logical test kita Pada posisi kolom Jenis push ini Adalah Kita lihat kembali Tadi dikatakan Jika Menggunakan Grand X Jadi disini kita ketik Grand X Grand Grand X Seperti ini Nah Maka Maka Kemudian Lihat lagi Maka pendapatan sewa Dikali 7,5% Nah pendapatan sewa Kita seleksi Data ini Maka pendapatan sewa Akan dikali 7,5% Selain itu Ya Selain itu Artinya Jika jenis push Bukan Grand X Maka selain itu Pendapatan sewa Maaf Ganti titik koma Karena disini Menggunakan titik koma Nah ya Seperti ini Oke lanjut Ulangi Jika Bukan Menggunakan Jenis bus Yang adalah Grand X Maka Pendapatan sewa Dikali Kita lihat dulu Narasi soalnya Dikali 2,5% Nah disini teman-teman Tinggal ketik Dikali 2,5% Tutup kurung Artinya Apabila Apabila Jenis bus Adalah Grand X Maka Pendapatan Sewa Dikali 7,5% Selain itu Pendapatan sewa Akan dikalikan 2,5% Kalau sudah Enter Kita lihat hasilnya Nah disini Didapatkan hasil 11,8 11,812,500 Nah ini didapat dari Hasil kali Menggunakan rumus logika Tadi Nah Kemudian untuk Hasil yang lain Karena ini sudah didapat Teman-teman tinggal copy paste Seperti ini Maka Rumus akan tampil Di setiap Sel berikutnya Nah ini untuk Soal nomor Tiga Baiklah Selanjutnya Untuk soal Nomor Empat Untuk mengisi Biaya operasional Dan pajak Kita lihat disini Bunyi soalnya adalah Biaya operasional Dan pajak Didapat dari Penjumlahan dari Kolom pendapatan Sewa Dikali Tabel biaya Dimana tabel biaya itu Kita lihat disini Ada pajak Perawatan Dan BBM Nah Bagaimana cara pengisiannya Langsung saja kita Jalankan rumusnya Yaitu Kita ketik Sama dengan Buka kurung Kita cari dulu Untuk pendapatan sewa Pendapatan sewa Dikali Pajak Ini yang pertama ya Jangan lupa Tekan tombol F4 Tujuannya agar Posisi style ini Terkunci Atau lebih tepatnya Ini berubah menjadi Data absolutnya Oke Tutup kurung Kemudian ditambah Buka kurung kembali Kita sorot lagi Pendapatan sewa Kemudian Dikali Berikutnya Dikali Perawatan Tekan kembali Tombol F4 Agar terkunci Menjadi data absolut ya Tutup kurung Dan terakhir Ditambah Sorot kembali Pendapatan sewa Kemudian Dikali BBM Dan jangan lupa Tekan kembali Tombol F4 Kalau sudah Tutup kurung Enter Kita lihat disini Disini sudah didapatkan Hasil dari Biaya operasional Dan pajak Yaitu penjumlahan dari Kolom pendapatan sewa Dikali tabel biaya Dimana tabel biaya Terdapat pajak Perawatan Dan BBM Nah seperti ini Rumusnya Kalau sudah didapatkan Hasilnya Untuk Sell berikutnya Kita tinggal copy Seperti Pada Soal-soal sebelumnya Nah seperti itu Ya Baiklah ini untuk Mengisi Biaya operasional Dan pajak Selanjutnya Untuk mengisi Keuntungan Perusahaan Kita lihat terlebih dahulu Soal yang kelima Untuk mengisi Keuntungan perusahaan Didapatkan dari Pendapatan sewa Ditambah biaya sewa Dikurang biaya operasional Artinya Keuntungan dari perusahaan ini Didapat dari Pendapatan sewa Kemudian Dikurang biaya sewa Kemudian Dikurang biaya operasional Jadi Pendapatan sewa Ditambah biaya sewa Dan dikurang biaya operasional Ya Nah itu Untuk keuntungan perusahaan Ya Nah disini Langsung saja kita Jalankan rumusnya Ini menggunakan rumus Perhitungan ya Yaitu Sama dengan Sorot pendapatan sewa Ditambah Biaya sewa Atau layanan khusus Kemudian dikurangi Biaya operasional Dan pajak Kalau sudah Enter Nah Maka akan didapatkan Hasil dari Keuntungan perusahaan Yaitu Pendapatan sewa Ditambah biaya sewa Dikurang biaya operasional Nah untuk yang lainnya Teman-teman Tinggal Copy paste Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya Nah seperti itu Ya Baiklah Ini sudah sampai Soal yang kelima Yang terakhir Soal yang keenam Yaitu Capaian target Nah untuk mengisi kolom Capaian target Di sini ada soal Kembali kita menggunakan Rumus fungsi logika Atau rumus if Bunyi soalnya adalah Jika pendapatan sewa Dibagi dua Lebih besar dari 70 ribu Maaf 70 juta Maka hasilnya tercapai Dan jika tidak Maka kurang Ya Artinya Jika pendapatan sewa Ini pendapatan sewa Ini pendapatan sewa Dibagi dua Hasilnya lebih dari 70 juta Maka biaya Maka hasilnya tercapai Tapi jika tidak Mencukupi dari 70 juta Artinya kurang Ya Nah bagaimana cara pengisiannya Langsung saja Di sini kita isi Rumus logika Atau rumus if Ya Ketik sama dengan If Buka kurung Tadi yang dipintaknya adalah Pendapatan sewa Berarti kita sorot ke kolom Pendapatan sewa Ya Pendapatan sewa Oke Sama dengan if Buka kurung Sorot pendapatan sewa Dibagi Dua Ya Dibagi dua Kemudian bunyi soal berikutnya Nah Jika pendapatan sewa Dibagi dua Lebih besar dari 70 juta Ya Nah di sini Kita ketik Lebih besar dari 70 juta Nah Maka hasilnya Apabila tercapai 70 juta Lebih dari 70 juta Artinya Hasilnya adalah Tercapai Tercapai Ya Nah Selain itu Ya Atau Pengecualiannya Ya Value if false Ya Di sini ada Value if true Value if false Value if true Itu artinya Jika terpenuhi Kalau Value if false Jika tidak terpenuhi Nah Jika tidak terpenuhi Hasilnya tadi adalah Kurang Ya Kita ketik Kurang Jangan lupa Kutip dua tutup Dan tutup kurung Kalau sudah enter Nah di sini Didapat hasilnya tercapai Artinya Jika Ini tercapai Berarti Pendapatan sewa Melebihi dari 70 juta Ya Bagaimana dengan Hasil yang lainnya Kita coba Copy paste Ya Seperti ini Ternyata Semua hasil Tercapai Ya Nah Artinya sukses Ya Artinya sukses Pendapatan yang ingin Dicapai Ya Baiklah Itu untuk Mengisi 6 soal tersebut Ya Untuk mengisi Total Rata-rata Nilai maksimum Dan nilai minimum Di sini kita akan Menggunakan Rumus statistik Ya Di mana rumus statistik itu Terdapat rumus Sum Average Max Dan Min Ya Cara penggunaan rumusnya Untuk lebih mudah Kita blok terlebih dahulu Satu baris seperti ini Ya Nah Kenapa Karena satu baris ini Rumusnya sama Yaitu rumus Sum Ya Nah Kalau sudah teman-teman Blok seperti ini Selanjutnya kita jalankan Rumus sum tersebut Ketik sama dengan Sum Buka kurung Blok data seperti ini Kalau sudah Tutup kurung Nah Jangan lupa Tekan Ctrl Enter Agar semua hasil Di sini Bisa didapatkan Seperti ini Ya Nah Ini Untuk Rumus yang pertama Ya Yaitu menghitung jumlah Total Kemudian yang kedua Menghitung nilai rata-rata Kita blok kembali Kita jalankan Rumus Average Ya Tulisannya Average Kemudian Blok seperti ini Kalau sudah Tutup kurung Tekan Ctrl Enter Maka di sini Akan didapatkan Hasil dari nilai rata-rata Nah Selanjutnya Untuk rumus Nilai maksimum Kita gunakan Rumus max Buka kurung Blok data Seperti ini Dan jangan lupa Tekan Ctrl Enter Nah Ini untuk nilai Maksimum Dan nilai minimum Kita gunakan Rumus Min Ya Min Kalau sudah Buka kurung Blok data Seperti ini Kemudian Tutup kurung Tekan Ctrl Enter Nah Maka Didapatlah Hasil dari semua Kolom baris di sini Ya Nah Oke Terakhir Untuk mendapatkan Hasil dari rata-rata Keuntungan per hari Dimana Rata-rata Keuntungan per hari ini Didapat dari Keuntungan perusahaan Atau total dari keuntungan perusahaan Dibagi Total Lama Sewa Ya Nah Total lama sewa di sini Nah caranya Di sini kita gunakan Rumus perhitungan juga Ya Kita ketik sama dengan Sorot data Keuntungan perusahaan Untuk totalnya Kemudian dibagi Total lama sewa Di sini Kalau sudah Enter Maka Didapatkanlah Keuntungan dari Rata-rata perharinya Ya Nah ini Ini adalah Rata-rata Keuntungan per hari Nah Demikian Untuk rumus Pada contoh soal Untuk uji kompetensi Program Komputer Operator Asisten Demikianlah Tutorial ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan cara Like and subscribe Serta share Ke media sosial Yang teman-teman gunakan Agar channel ini Bisa terus berkembang Terima kasih Selamat mencoba Semoga berhasil Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton